Dipersembahkan oleh Didukung oleh Apa betul sebelum serat centin ini ditemukan, katanya sempat disembunyikan begitu ya Karena mengungkapkan hal-hal yang dianggap terlalu vulgar, berbau seksual Apa seperti itu? Saya kira tidak disembunyikan cuma karena bahasa Jawa yang ada dalam serat centin ini Yang hampir tidak dikuasai oleh orang Jawa sendiri sekarang itu tidak bisa dibaca lagi oleh masyarakat Jawa ya Dalam serat centin ini ya memang ada banyak bagian yang kasar Tetapi serat centin ini adalah karya yang luar biasa jujur Jadi serat centin ini menggambarkan kehidupan sehari-hari orang Jawa tapi manusia pada umumnya ya Dan itu ada macam-macam cara untuk bersangama ya dalam kehidupan Ada orang yang pilih bersangama sebagai pindatan Ada yang bersangama penuh nafsu sampai gila-gilaan Tapi ada yang bersangama seperti amungraga dan tamanggaras untuk menyatu mencari jalan ilahi ya Tapi menurut Anda sebenarnya masih banyak rahasia di serat centin ini yang belum terungkapkan ya Oh iya karena serat centin ini begitu kaya dan luas dan dalam dan indah Semua bisa ditafsir tanpa dihentikan ya Seperti mahabarata ya Satu lagun pun semalaman oleh seorang dalang Cuma berapa baiknya dalam mahabaratannya dan saya merasa untuk centin ini sama Ini semua tembang punya puluhan atau ratusan arti ya Terserah jadi versi saya cuma adalah ya sesuatu yang ketil ya Tapi masih ada ruang untuk ribuan penyair lain untuk menafsirkan serat centin ini Ya menarik karena disini dalam bahasa Indonesia nya ada atau ditulis atau judulnya centin ini kekasih yang tersembunyi Maksudnya apa ini ya? Ya itu adalah si centin ini ya Si centin ini itu namanya nama pembantunya tamanggaras jadi serinya membroko Dan dia adalah sosok yang sangat misterius Dia selalu menjaga selama empat puluh malam dekat pasangan Dia diam, dia mendengarkan semua ajaran yang diberi amungraga kepada istrinya Diam-diam, seperti dia cuma abdi dan pembantu sedikit bodoh padahal dia Dia mendengarkan dan melakukan Dan semua ilmu masuk langsung Baik, menarik kalau kita kembali ya menyaksikan Elizabeth menafsirkan centin ini dengan menampilkan seorang penari ya Bulan menuju malam Amungraga meniduri tamanggaras di ranjang bidadari Selamat menikmati